Intro Mantan pengajaran berada Edyolipa Yumara tegas menolak usulan Benika Harman Anggota DPR RI Komisi 3 yang menyebut Kapolim Jenderal Risto Sikir Prabowo perlu dinonaktifkan Diyolipa siap menjadi orang pertama yang akan membela Risto Sikir Diyolipa mendukang bahwa sudah ada pesanan atas usulan DPR tersebut Yang disinyalin ingin menurunkan Kapolim Jenderal Risto Sikir Prabowo saat ini Menurutnya kinerja Kapolim saat ini masih bagus Sebelumnya anggota fraksi Partai DPR RI Komisi 3 Benika Harman membeli usulan agar Kapolim Jenderal Risto Sikir Prabowo dinonaktifkan Ada penilaian bahwa kinerja Kapolim lambat dalam menangani kasus pergunuhan BGD Noviansyah Diyosua Guta Barat alias DPR J Diyolipa dengan tegas mengucapkan bahwa dirinya adalah orang yang akan membela Kapolim Jenderal Risto Sikir Simak video selanjutnya Terima kasih 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 Ini suatu jenjang yang begitu lama, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2022 Makanya saya bilang begitu, memang kalau dihitung tahun belajar seharusnya 2019 almarhum sudah seharusnya menyelesaikan situdinya Tapi oleh karena almarhum, dunia sebelum di Jakarta bertugas di Grimut, Pol Bajambi Oleh karena itu almarhum beberapa kali BKO keluar daerah Disitu makanya anak kita ini agak bisa sampai 7 tahun menjalani situdinya Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih Pak Buat Universitas Terbuka yang sudah begitu terbuka dan mempasilitas kami Kiranya Tuhan memberkati Universitas Terbuka yang sudah begitu terbuka Untuk kami dan untuk kita semua rakyat Indonesia Terima kasih Maksud saya bisa cerita sedikit Ketika Mbak Mbak Bukie-Kukie sempat ingin kuliah dulu Sempat ada omongan enggak sama Tia Tuhan untuk menanyikan kuliah Ketika cikanya seperti apa mungkin kuliah Kedasih hidupnya Di bulan tahun kemarin Memang dia bercerita bergum Ada bocoran Pak Mak katanya sama kami, IPK saya agak lumayan Saya mungkin di Lusuda bulan 6 Rupanya bergeser waktu jadi bulan 8 Masuk abang, kami panggil di rumah Alparun Joshua, si abang Saya pak, harus melanjut S2 Itulah cita-cita dia Harus melanjut saya S2 di Universitas Terbuka Kami mendorong semua cita-cita almarhum pada saat itu Saya itulah yang masuk ke Rehidah Ajal sudah menjemput dia Dua hal yang belum tercapai Sudah dia dikandung oleh Tuhan Satu, dia belum dapat ijazah Kesalahnya, yang kedua Dia rencana berkita tahun depan mau menikah Kita selaku orang tua Sangat terharu Kita mengingat Membesarkan almarhum Mulai dari kecil Hingga di akhir hidupnya Kita mengingat semua perjuangan kami orang tua Apalagi kami boleh dibilang Bukan orang berada Bisa kami dina dia oleh Mendingan Tuhan Inilah kesedihan yang kami rasa Saya rasa secara pribadi Ataupun keluarga besar Sesudah dia berjuang untuk mendapatkan Sarjananya Saya lah yang mengingatkan alamatku Sangat sedih Sangat sedih Ini ada pertanyaan Pertanyaan minasalda anak jadi polisi Kami sangat cinta polisi Saya kini sangat cinta Saking cintanya kami sama anak polisi Sama polisi Anak saya almarhum Itu lulus murni Murni Tanpa uang Yang dibawahnya Perempuan Tuhan belum menijinkan Sangit pantohir Sangit pantohir Masuk poluan di tahun 2016 Sangit pantohir dia bisa Yang paling bungsuk Sekarang udah tugas di Kau udah janji Itulah sang cintanya Cintanya kami sangat polisi Kami sangat mencintai polisi Anak saya Dengan almarhum Sudah dua polisi Semuanya ini berkat dari Tuhan Terima kasih Anakku Anakku yang baik Saya Terima kasih Anakku yang baik Anakku sayanganku Anakku yang berbudi Pak Samuel dan rombongan Naik pesawat Pukul 15 Jadi berarti jam 1 harus ada di airport Terima kasih Rekan-rekan semua Supaya bisa makan siang Kena ke airport ya Terima kasih Apa lagi itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih